Udah lama gue gak kenal sama Tuhan Kita hidup begini juga karena takdir Tuhan kan Lu bawa nih patung Terus tiap malam jumpa dulu baca nih mantra Bang gimana ini besok kita udah harus bayar kontrakan ke babes Tengok cari solusinya bang Saya udah pusing bang Iya Saroh Lu tenang-tenang aja Ntar gue cariin duit buat bayar kontrakan Gue juga lagi puyeng ini Mau nyari pinjeman Siapa yang mau minjemin duit ke orang kayak kita Makanya abang nyari kerja sana Kerja apaan ke bang Yang penting halal Hari gini nyari kerjaan yang haram aja susah Bagaimana yang halal Jangan ngomong begitu bang Ya penting abang sekarang berusaha dulu aja Urusan dapet apa kaget Biar serain aja sama Allah Udah lama gue gak kenal sama Tuhan Kita hidup begini juga karena takdir Tuhan kan Hus Jangan ngomong begitu bang Kualat ntar Udah ah Gue mau keluar dulu ya Siapa tau ada kerjaan Ya untung-untung Ada yang ngasih pinjem duit buat bayar kontrakan Ya udah bang Semangat terus aja nyari duitnya ya Siapa tau ada jalan Iya Pemongon Seduin kopi hitam lah satu Sumpok banget pak lah gue kayaknya ini Eh eluman Tung bentar ya Kopinya gue bikin dulu Niman kopi lu Makasih pak Ngapa bang Kayaknya lagi pusing banget saya liat Eh kaget bang Emang biasa begini saya Cerita aja bang Siapa tau saya punya solusinya Hehehe Gimana ya bang Malu juga saya ceritanya Masalah ekonomi soalnya bang Oh masalah ekonomi Cerita aja bang Siapa tau saya bisa bantu Beberapa hari ini Saya sama istri Kagak punya duit Buat matan bang Kerjaan saya serabutan Sedangkan istri Sedangkan istri Cuma bisa kulih nyuci sama tetangga Maka hanya bingung ini buat bayar kontrakan Kalau abang mau Saya punya solusinya nih Tapi ini berhubungan sama gaib bang Kalau begini Apa juga saya lakuin bang Yang penting Saya sama bini bisa hidup layak Kalau abang mau Besok ketemu saya dah Di area dekat kuburan Kita langsung Kedukun kenalan saya Oke bang Besok jam segini Saya kesono Bawa bini saya gak dong bang Kagak usah bang Abang aja dulu sendiri Oke bang Lah ada lo disini man Dari kapan lo disini Eh iya sa Dari tadi sih sa Ngopi sendirian aja lu man Enak juga kagak ngopi sendirian Lah kan ini udah ada lo berdua Jadi gue gak kesendirian lagi ngopinya Lah iya ya Sekarang lo kerja apaan man Kerja apaan gue sa Masih nganggur aja ini gue Bukannya marian lo kerja Di rumah bang abas ya Udah kagak sa Kerjaannya udah habis Kan cuman bersihin halaman doang Dari rumput-rumput Semangat terus aja man Nyari kerja Siapa tau ada jalannya Ngomongan lo kayak bindi gue bi Ya begitu dah biasanya Kalau orang lagi nyemangatin orang lain Semangat aja dulu Hahaha Gimana bang? Udah ada duitnya? Hari ini kita harus segera bayar kontrakan kemang abas Iya roh ntar gue cariin duit Hari ini gue mau ketemu dulu sama orang Siapa tau ada kerjaan buat gue Yaudah gue jalan dulu ya Iya bang hati-hati ya Halo bang Girain kagak jadi kesini bang Hehehe Jadi lah bang Kan saya udah janji sama abang Udah siap bang Ketemu dukun kenalan saya Siap deh bang Udah capek saya hidup begini Ayo deh bang kita jalan Disini nih bang Rumah dukun kenalan saya Sona udah bang Masuk Saya nungguin disini aja Oke bang Saya masuk dulu ya Permisi mbak Duduk Begini mbak Saya Gue udah tau lo datang sini mau ngapain Lo mau kaya kan Iya mbak Saya udah capek hidup susah Hehehe Lo datang ke tempat yang tepat Lo bawa nih patung Terus tiap malam jumat lo baca nih mantra Lo patung Sebenernya tuyul Tiap lo baca mantra Ntar tu patung berubah jadi tuyul Habis itu Lo bawa datu tuyul ke rumah orang kaya yang lo maksud Ntar Tu tuyul bakal ngambilin duit para orang kaya itu Jangan lupa Bilangin bini lo buat netein tuyul Sehabis dia nyari duit Kalau bini lo kagin netein Ngetuyul bakal ngebunuh lo berdua Siap mbak Saya bakal nurutin persyaratan apapun yang mbak kasih Yang penting Saya bisa kaya dan hidup serba kecukupan Yaudah saudara lo pulang Jangan lupa Tiap malam jumat Baca tu mantra Dan tetein tu tuyul Siap mbak Yaudah saya pulang dulu mbak Makasih mbak Jangan lupa